Intro Pelaksanaan perhelatan demokrasi 5 tahunan tak lama lagi akan dihelat, yakni pemilu 2024 pada Februari mendatang. Untuk itu, pesta demokrasi ini merupakan harga mati untuk dikawal bersama-sama semua stakeholder ikut berperan menciptakan pemilu aman, tertib dan kondusif. Hal tersebut dilakukan dengan mengajak para jurnalis yang berkecimpung di Kabupaten Sidrap untuk mengawal pesta demokrasi ini dan menjuguhkan berita-berita dan informasi yang menyejukkan tanpa hoaks. Hal tersebut disampaikan Kapol Residrap AKBP Erwisha Esika saat menggelar Jumat Curhat di wilayah hukum Kecematan Pancarijang dengan melibatkan organisasi kewartawanan, toko masyarakat, toko pemuda dan toko agama yang dipusatkan di Jalan Laebe, Kelurahan Macurawalie, Kecematan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Jumat 27 Oktober 2023. Ia menyampaikan kita ingin bersama-sama unsur jurnalis, Polri dan TNI, serta masyarakat untuk mari kawal pesta demokrasi ini. Mari menjaga stabilitas keamanan, sinergitas bersama kita utamakan karena tidak lama lagi akan dihelat pesta demokrasi serentak. Sementara puluhan wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI dan IWO hadir di acara tersebut. Mewakili jurnalis Sidrap, Edy Basri yang juga selaku ketua IWO ini menekankan kepada rekan-rekan jurnalis untuk selalu ada menyuguhkan informasi-informasi yang sejuk tanpa membenturkan kepentingan politik masyarakat. Tentunya satu hal, ciptakan informasi sejuk edukasi politik kepada masyarakat. Tujuannya tercipta pesta demokrasi di Sidrap aman dan kondusif. Tidak ada terkotak-kotak satu sama lain dengan menyatukan visi-misi Polres Sidrap sehingga tanggung jawab wartawan nyata mengawal pesta demokrasi ini. Sementara hadir dalam kegiatan ini, Kapolres Sidrap AKBP Erwisha Esika, Wakapolres Kompol M. Akib, Jamat Pancerjang Mustari Kadir, dan Ramil 14206 Kapten ARH Ridwan hadir pula mendampingi Kapolres Sidrap yakni Kasat Intalkam AKP Suhardi, Kabak Ops Kompol Nasri, Kapolsek Urban Pancerjang Kompol Nano, Kasat Binmas AKP Sakaria, dan Kasat Sabara AKP Agung dan seluruh Kasat dan PJU Polres Sidrap. Hadir pula sejumlah tokoh masyarakat diantaranya Takiuddin Masse, Pimpinan Asepta Sidrap Haji Anto, Personil Bawas Cam, dan Personil PPK Pancerjang, serta sejumlah tamu lainnya. Kami pengurus Ikatan Wartawan Lain Kabupaten Sidrap periode 2023-2028 mendukung terciptanya pemilihan umum tahun 2023-2024 yang aman, damai, dan kondusif yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Sidrap Haji Anto, terima kasih. Kami dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sidrap periode 2022-2027 mendukung terciptanya pemilihan umum tahun 2023-2024 yang aman, damai, dan kondusif dan kami dan wartawan segera agar mengawal kebijakan maupun demokrasi bersama dan diporin di Kabupaten Sidrap. Dari Kecematan Pancerjang, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.